Selamat datang di Rainbow Garden Kita mau cari makanan lain Kita udah sampai di floating market Tinggal masuk, parking Guys, kita udah sampai di floating market Terus ini kita di pintu masuk ya Tadi kan kita udah bayar ya Tadi bayar berapa sayang untuk satu orang? 35 dolar ya Eh, 35 ribu, sorry Air putih ya? Kopi, coklat kopi, Milo panas Milo, ada Milo Ada Milo ya? Oh, hot warna Jadi Coklat lite ada latte sayang Satu latte Nah, tiket tadi kita bisa tukar dengan air guys Air minuman ya Disini aku minta Milo Terus Coklatte ya Ini Milo ya? Ini kamu punya Milo Satu lagi? Ya, kopi latte ya Oke, makasih Let's go Floating market lain mbak Kalau kita mau ke floating market sana Cari makan Itu kan harus jalan kaki Kalian bisa jalan kaki ya Lewat Sebelah kanan Kiri aku ya Kalau sebelah kanan Lekas itu tuh, belakang aku tuh Terus Kita mau naik boot kecil Tuh Tapi kita harus beli tiket Tiket Sebutnya itu memang khusus ke sana aja ya? Ya, satu kali putaran Satu kali putaran Satu kali putaran Satu kali putaran Oh, maksudnya kalau pusing putaran gitu satu putaran Nanti balik kesini Tapi kalau kamu mau berhenti disanapun boleh Tadi ini airnya harusnya ngambilnya tadi Oke, oke, oke Kita langsung dulu Pengalaman ya Go Wuh, keful I think you have Pegangkan airnya dia dulu Gitu si down Hehehe Pengalaman ya Gitu Coko Coko Lat Pada bapaknya Wow Panas kan Jangan pusing ke kanan kiri Saya Pusing one round Pusing ini ada rumah-rumah tradisional terus ini kita mau cari makannya disitu saya tahu floating market lembang disini aroma-aroma ayam goreng sudah tercium sudah tercium belum sayang oke nah kita langsung masuk ke dalam oh mati gitu nah ini boot yang pertama dia jual apa sate ya oh iya ini jual yogurt awas itu jatuh ya ke depan dulu ini risau 11.000 sayang eh kita duduk sini kue tiyo goreng satu ya tuh dimasakin di dalam boot loh sayang jangan pedes banget lah ini cukup yang cukup lah makan kue tiyo mesti harus yang pedes lah tapi pedes mana sedap hahaha deket ya pak ambil videonya ya pakai koin ya pakai koin ya yang warung itu ya warung kecil itu oh ya ampun guys aku kebingungan bayar karena memang harus bayarnya ternyata harus pakai koin aku gak ngerti itu kue tiyo aku udah mateng tapi aku gak punya koin ya jadi kalau kalian mau kesini kalau mau belanja kalian jangan lupa tukar uangnya dulu ya mbak mau tukar 20.000 pajaknya berapa udah tekan 50.000 aja kalau 50.000 juga sama pajaknya 20% aku tukar 50.000 aku pajaknya sebelum bersad terima kasih ini koinnya seperti ini terima kasih ya pak malapun tukar udah tadi aku ingat mau sama kamu juga aduh panas-panas ini si bapak beli gorengan mbak Wan ada tempe ya kentang goreng ngakasih dia lah nah stop laying water nah 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 disan disan tarung satenya antri panjang ya terlalu sibuk jadi kita order lain mie godok eh no mie goreng mie goreng dan aku tadi kan beli kue tiyaw dan ternyata kue tiyawnya itu terlalu banyak minyak which is oily banget terus aku order mie gorengnya tuh bilang yang kurang minyak gitu loh ya kan ini enak sih tapi true too oily gitu loh mari makan ya ini beda banget dengan tempe goreng yang biasa kita makan di kampung ya dia tuh masih putih banget warnanya masih kayak gini loh different loh sayang kayak setengah mateng gitu tapi memang tradisionalnya disini memang kayak gini kali ya sayang ya even di hotel di restoran yang kemarin kita makan pun tempe gorengnya kayak gini gitu aku sempet-sempet heran aku pikir ini baru setengah mateng gitu tapi memang ternyata seperti ini hmm kok cabai ini tuh apa sih ya sudah aja ini 20 ribu ya tuh yang 10 ribu warnanya biru tuh pemandangannya gitu tuh langsung kayak leg gitu tuh udah now nice wow nah ini mie gorengnya parah tak pedas dan ini ada kerupuknya guys ini tadi 30 ribu segini tapi banyak sih nah yo can share oke oke mie udah sayang jadi suamiku juga order batagor jadi kita gak bisa kayak misalkan vlognya semua taruh makanan gitu ya karena kita pesannya satu-satu jadi ada satu yang udah siap kita makan sudah siap kita makan makasih jadi batagornya udah dibayar nah ini batagornya guys saya ini masih sedap saya aku rasa kita semua yang makan si anak-anak malah pada mainan air di kolam ini banyak loh kalau buat dua orang loh ini tuh wah goreng-goreng tuh ini berbagai macam ubi-ubian sudah selesai makan ini masih berminyak-berminyak guys ya ini cendol ada juga cendol tuh tapi kalau kayak gini view-nya masih like gelap tapi kalau kayak gini kita nampak kita aja oke jadi kan aku tadi tukar uang aku gak tahu kalau dia udah tukar juga terus jadi kita masih ada sisa 30 ribu tapi ini 30 ribunya kita gak bisa oke sorry ya 30 ribu ini kita gak bisa tukar ke uang normal biasa rupiah gitu ya keseng ya so ini kita mau habiskan 30 ribunya yang 10 ribunya kita pakai beli apa saya yang 10 ribu kita pakai beli air mineral yang 20 ribu katanya dia mau beli ya macam cendol gitu udah siap guys ini tadi sekuteng jahe awas minggu nah oh bau jahe nya kuat sayang ini bagus kalau kamu lagi batuk ya eh kayaknya stop le stop le gak mau main kayak gitu kok kamu udah besar loh tumbuhan dia minum sekuteng jahe langsung sembuh batuknya karena kan dia udah coba berbagai macam obat batuk tapi belum sembuh juga dia pun udah singgal lah welcome to rainbow garden kamu gak naik tak kamu tak boleh disini ada rainbow slide tapi dia gak teriak loh hebat ini anak-anak disay yaitu mau naik yang rainbow slide which is tuh tinggi banget buat aku aku gak mau terus kita mau beli tiketnya dulu disini satu tiket 30 ribu ya cuma anak-anak aja yang naik aku gak mau dia mau dia just enjoy yasas go together jadi mami ngetik video oh rilek aja steady karena tadi yang naik itu anak-anak aja sendirian ya sekarang aku ambil dia di bawah yuk miss 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 then wow so how how do you think is scared or not ini kan masih di area rainbow garden tengok lihat bunganya berwarna-warni sesuai dengan rainbow ya rainbow garden colorful ya sayang turun lagi sayang yuk cantik banget ya itu disitu pun cantik loh ini sebenarnya cantik-cantik seperti ini karena cuacanya dingin ya ya sayang jadi jadi you know how they put the they also put the ring in how because they first put water then it's free under me then I will ask you to go on then they will push you and until you until you what fall go slide ya wah cantik banget wah sayang cantik sekali sayang wah oke dilarang menginjak rumput kita di floating market itu 2 jam dan 8 minit kita cantik sekali ya tapi macam lama banget kata suamiku dan ini saatnya kita pulang ya kita mau pulang ke hotel dulu istirahat terus kita ngumpulin tenaga untuk besok ya tengah oke oke dia si自己 ya имо Sampai jumpa di video selanjutnya.